Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bersama lagi dengan Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta Dalam edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Dalam edisi kali ini, Media Suara Semesta menginformasikan tentang Oknum Kepala Desa Basumbu, Serdang Bedagai, Diduga Makan Gaji Buta Oknum Kepala Desa Basumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai Diduga tidak disiplin dalam menjalankan tupoksinya Bahkan tak pernah masuk kantor, sehingga diindikasikan makan gaji buta Menurut pantauan Awak Media Suara Semesta, kantor desa merupakan simbol pusat pemerintahan desa Namun, setelah berulang kali dikunjungi ke kantornya di Daladang Alas Suhartoyo tidak pernah ditemui di kantornya Demikian juga, setelah berulang kali dihubungi ia selulernya Tidak diangkat atau tidak dijawab Menurut keterangan perangkat desa ketika dikonfirmasi, Selasa 30 November 2021 di kantor desa Kampung Ladang Alas Mengatakan kalau Pak Kades tidak pernah masuk kantor Pak Kades belum pernah masuk kantor, selama kantornya di Kampung Ladang Alas Ucap salah seorang dari mereka Dari fisika dan kantor, memang tercermin kalau disiplin kerja Suhartoyo tidak baik dan tidak benar sebagai seorang kepala desa Artinya, tidak terlihat gambaran transparansi kegiatan desa Atau tidak terpasangnya ATBDES sebagai bentuk perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dikucurkan pemerintah Menurut keterangan seorang ibu rumah tangga yang kebetulan ketua TPPKK Desa Basumbu 30 November 2021 Tentang keberadaan kepala desa Basumbu Beliau mengatakan Kalau Pak Kades lagi berada di Menako, lagi kerja Bapak lagi ke Menako, kerja katanya Seorang oknum kepala desa di jam kerja kantor Tapi tidak berada di tempat, bahkan merangkap kerja di tempat lain Maka disinyalir telah makan dan menerima gaji buta dari pemerintah Dan hal ini setara dengan pelanggaran PP No. 94 Tahun 2021 Tentang disiplin PNS dengan ancaman Pemotongan tunjangan kinerja atau tukin sebesar 25% selama 6 bulan Jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif Selama 11 atau 13 hari kerja dalam 1 tahun Pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan Bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan 14 hingga 16 hari kerja dalam 1 tahun Begitu juga pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan Bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif Selama 17 hingga 20 hari kerja dalam 1 tahun Demi keseimbangan antara hak dan kewajiban Dan juga demi persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Diharapkan kepada Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Yang berkompeten untuk menindak tegas atas perlakuan Oknum Kades Basubu Dengan menerapkan undang-undang yang seharusnya diimplementasikan Kepada yang bersangkutan Karena diduga telah merugikan keuangan negara Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi Selanjutnya kami dari Media Suara Semesta Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya